Terima kasih Alasan saya ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban Ahlan Bikum Jadid Jumpa lagi dengan saya di Naila Ranu Channel Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja Dalam video kali ini Saya ingin Ngobrol-ngobrol Yang mana beliau punya pengalaman Di kapal pesiar Sebelum akhirnya memutuskan Untuk menjadi TKI Di Saudi Arabia Simak penjelasannya Di video ini Jangan disekit guys Oke let's go Oke guys Nah sekarang saya sudah bersama Narasumbernya ya Ini dia Perkenalkan Hai Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Basuki Wiroso Kalau teman saya yang lama Panggil saya biasa Saya punya channel Saya punya channel Basuki Wiroso 212 Oke pak Sebelum bapak memutuskan untuk berangkat ke Saudi Arabia menjadi TKI pak Bapak kan pernah punya pengalaman di kapal pesiar ya Apa saja sih pak yang Pekerjaan di kapal pesiar itu Sebagai apa bapak disana Saya kerja di kapal pesiar itu 2012 Sampai 2014 Saya dua kali kontrak Disana saya sebagai Bapak kan mulai naik kapal itu di tahun 2012 pak ya Betul Itu naik kapal apa pak Saya naik kapal pulmentur Dari perusahaan pulmentur Di Spanyol Jumat Dia dicantar sama Japan Greece Jadi sama orang Jepang Nama perusahaannya Japan Greece Jadi kapalnya berganti nama Ocean Dream Oh Ocean Dream ya Itu long cruise itu Long cruise itu gimana pak maksudnya pak Long cruise jadi Ada yang ada dua jenis kapal ya Kapal pesiar South cruise sama long cruise Kalau long cruise itu Kapal kami itu Keliling dunia dia Selama cruise itu 6 bulan Perjalanan 6 bulan sekali Itu baru Ganti penumpangnya Ganti passengernya Kalau yang short cruise Cuman 5 hari Paling banter seminggu Ke suatu negara Udah ganti lagi Oh gitu Kalau short cruise Kalau kita ini long cruise Artinya Kita keliling dunia Kita tempuh dalam Kurang lebih Paling lama 8 bulan 8 bulan ya Paling lama ya Di lautan ya Iya betul Nah negara-negara yang pernah Bapak singgahi Selama perjalanan itu pak Di Eropa itu daerah mana aja pak Negara mana aja pak Kalau di Asia Kemarin kita join itu Dari Singapura Terus ke Vietnam Dari Vietnam Ke Cochin India Cochin India ya Habis itu ke Bombay Habis itu langsung direct ke Egypt Lewat Mesir ya Lewat kanal Suez Habis dari Egypt Kita ke Turki Habis Turki Udah nyeberang ke Sivita Vesia Di Itali Habis itu Sepanyol Habis itu Ke Kalau gak saya Belgium Habis itu Dan banyak lagi Yang lainnya Sampai ke Kita kemarin Terakhir di Oshuaya Oshuaya itu Kalau Teman-teman Tahu Oshuaya itu Salah satu pulau kecil Yang dulu diperebutkan Sama Inggris Kalau kalian ingat Tahun mungkin Tahun 90an Ada yang namanya Perang Falkland Perang Falkland Perang Falkland Itu antara Inggris Sama Argentina Dia merebutkan Oshuaya itu Yang sebetulnya Terkenalnya Adalah Oshuaya Atau Sekarang Tapi dulu namanya Falkland Kepulauan Falkland Oke Nah Bapak itu Di kapal pesiar itu Kan keliling dunia nih Pak Betul Nah pekerjaan Bapak Selama di pesiar itu Sebagai apa Pak Saya sebagai Bar guru saya Iya Bartender Oke Bartender ya Memang basically Dari bar ya Pak ya Basically dari bar Oke Nah selama di sana Pak Kalau boleh tahu nih Bocoran nih Pak Siapa tahu ada Inspirasi buat teman-teman Semuanya juga Yang menonton video ini ya Iya Nah selain bahasa Yang diprioritaskan Untuk di sana Dan skill Pak ya Itu gaji dapat berapa Pak Per bulan Pak Gaji waktu itu Sekitar Karena dolar masih 9.300an Kalau gak salah Waktu itu Ya kita dapat Kurang lebih 13 lah 13 juta ya 13 juta Oke oke 13 juta ya Jadi untuk Para sahabat muda nih ya Kalau mau ke kapal Torong dipersiapkan mental Terutama mental Dan Disiplin Disiplin Kalau yang lainnya Kayak bahasa itu Udah pasti ya Bahasa skill udah pasti Disiplin Mental yang kuat Sekuat baja Karena kita apa Kita kerja bukan sama Orang Indonesia Tapi kita kerja Different culture ya Kita sama orang bule Dari Rusia Berbeda-beda Ini ya Kultur dan budayanya Yang perlu diingat Adalah disitu Ada profesionalisme Kerja Dan kerja di kapal Memang sesuai dengan SOP Dan itu memang Prioritas Jangan kita sampai Seenak-seenak kita kerja Terus kita males-malesan Udah lah Kalau kita males-malesan Udah pasti Satu bulan Langsung dipulangin kita Oh itu bisa ya Bisa dipulangin Karena itu perusahaan besar Betul-betul Pokoknya kita kalau Melanggar dari rules Yang sudah ada Itu bisa dikena sanksi Atau punishment Kita bisa dikeluarkan langsung Dipulangkan ke negara asal Ke negara asal Mereka gak main-main Karena mereka perusahaan besar Mereka gampang sekali Menghajar orang Sekarang ini yang Dekade sekarang ini Yang sulit kan Orang mencari kerja Betul-betul Orang mencari kerja Kalau perusahaan Mencari karyawan Banyak yang mau menggantikan Asal punya skill Itu tadi Sama Punya Istilahnya Disiplin Disiplin yang benar-benar keras Seperti Tentara Kayak begitu Nah itu pak Pengalaman yang paling Mengasihkan selama Bapak bekerja disana Itu kan bisa Berpindah-pindah Atau Apa namanya Menyandar di salah satu negara Itu negara mana aja pak Yang Bapak paling enak Ibaratnya Alhamdulillah Semua negara Punya spesifikasi Masing-masing Punya Punya Tempat waris Seperti risata Yang berbeda-beda Ada yang mengandalkan Pariwisata Untuk shopping Untuk kayak Pernak-perni Itu Ada yang mengandalkan Pantainya Seperti kita Waktu itu Sandal di Copacobana Copacobana Berhasil Di Brazil ya Masya Allah Itu Pantainya Kalau kita Lihat Kalau kita pernah Ke Pantai Kuta Pantai Kuta Itu kan udah panjang Kurang lebih 5 kilo Itu Pantai Copacobana Masih lebih panjang lagi Dan disitu Memang ada Memang Pantai bagus Aktifitasnya Bener-bener Crowded Bener-bener rame Banyak turis Disitu Terus ada Hotel-hotel Gintang 5 Disitu juga Ya Itulah Wah Menarik sekali Gas ya Ceritanya ya Nah sekarang Gini Pak Pak Bas ya Bapak sendiri kan Setelah beberapa kali Dua kali ya Ke kapal pesiar itu Kontrak dua kali Kontrak dua kali Berarti sekitar Dua tahun Empat tahun Pak ya Enggak sampai Empat tahun sih Satu tahun setengah Per satu kontrak ya Oke berarti Sekitar tiga tahunan ya Nah sekarang Bapak memutuskan Untuk Berangkat ke Saudi ini Pak Sebagai TKI Apa alasan Bapak Alasan saya ya Karena fisik saya juga Karena saya udah berumur Fisik saya juga Udah Enggak Seperti masih muda dulu Ya Ya udahlah Saya lebih baik Istilahnya Kalau petinju itu Gantung sarung tinju Gantung sarung tinju Gantung sarung tinju Kita Ya Sekarang kita Lirik kiblat kita Ya itu Sebagai muslim Ya kita Saya paling Paling menginginkan Gimana caranya Bisa Kita pergi umroh Kita bisa Jiara Itu Tapi tidak Mengeluarkan uang banyak Gitu loh Dengan jalan apa Saya harus berpikir Gimana caranya Saya bisa Pergi ke Tanah Suci Bisa umroh Bisa umroh Bisa jaruh Bisa jaruh Tapi tidak mengeluarkan uang banyak Tapi kita malah Malah mengasalkan Mengasihkan uang Ya Itu Itu poin utamanya Jadi mindset kita itu Mainsetnya dirubah Menjadi Bagaimana kita bisa Ke Tanah Suci Bisa umroh Bisa jaruh Tapi kita dapat uang Betul Jadi ternyata guys Itu tipsnya adalah Kita bekerja disini Ya di Saudi Arabia Alhamdulillahnya Seperti Pak Bas ini Sudah umroh Dua kali Kemadinah juga sudah Kemakam Rasulullah Alhamdulillah Selain itu Pak Apa lagi Pak Yang Bapak Pengen Membuat Bapak Apa namanya Berangkat ke Tanah Suci Ini Pak Untuk bekerja disini Ya Saya tidak Apa ya Saya tidak Menafik ya Karena saya juga Butuh finansial Buat Keluarga saya Ya Jalan satu-satu ini Meskipun Tidak sebanyak Yang saya dapatkan Waktu dikerja di kapal Tapi Alhamdulillah Ini Barokah Karena apa Karena Saya bukan Bekerja Sebagai bartender lagi Tapi saya Bekerja sebagai Supervisor Di sebuah restoran Restoran Di Banis Di Arab Saudi Saya tinggalkan Semua Sudah sarung tinju Saya Termasuk Minum-minuman Karena Di sini Tidak ada Jual minuman Tidak ada Alkoholik Di Saudi Ini Adanya Kopi Sama Jus Alhamdulillah Sekarang Sudah 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 Sedikit Beban Di Pikiran Saya Di Kehidupan Saya Sudah Sudah Ringan Sekali Karena Saya Sudah Berkelimbang Di Dunia Alkoholik Lagi Oke Pak Mungkin Ada Pesan-pesan Sebelum Video ini Saya Close Buat Para Muda Yang Ingin Bekerja Di Kapal Pesiar Ataupun Di Tanah Suci Gimana Pak Ada Tips Buat Mereka Calon Untuk Para Pemuda Atau Masaikan Anak Yang Masih ABG Tolong Timbalah Ilmu Sebanyak Banyaknya Dan Persiapkan Dari Sekarang Itu adalah Kedisiplinan Artinya Etos Kerja Dan Disiplin Itu Yang Paling Penting Yang Besok Akan Membentuk Anda Sekalian Bisa Menjadi Pemimpin Atau Cuman Sekedar Level Biasa Itu Yang Harus Dipahamin Sekarang Jadi Etos Kerja Sama Disiplin Disiplin Dalam Segala Hal Apapun Baik Itu On Time Masuknya Kerjanya Juga Tapi Jangan Lupa Berusaha Terus Dan Berdoa Itu Untuk Yang Di Kapal Kalau Untuk Yang Di Arab Saudi Jangan Sekali Kali Termakan Rayuan Agensi Yang Menjanjikan Iming Yang Berlebihan Artinya Apa Dengan Gaji Mungkin Level Pelayan Weter 3000 3500 Jangan Coba Selidikin Dulu Kebenaran Daripada PT Itu Terus Elegalitas Daripada PT Itu Yang Paling Penting Ada Agreement Agreemen Agreemen Harus Dipaca Benar Benar Kalau Kita Nggak Bisa Bahasa Arab Agreemen Itu Dalam Bentuk Bahasa Arab Tolong Minta Diterjemahin Baru Kita Sign Kalau Udah Faham Kita Sign Udah Gitu Aja Kalau Kita Nggak Belum Faham Dan Itu Rata Rata Disini Terjebaknya Orang Orang Indonesia Agreemen Kita Itu Adalah Bahasa Arab Jadi Langsung Aja Tanpa Kita Tahu Tanah Tangan Padahal Itu Isinya Belum Tentu Sama Dengan Harapan Kita Belum Tentu Menguntungkan Kita Malah Buntung Kita Nanti Disini Oke Guys Itulah Tips Dari Pak Basuki Yang Mana Buat Para Calon TKI Baik Yang Ingin Bekerja Di Tanah Suci Ataupun Di Kapal Pesiar Timbalah Ilmu Yang Pertama Di Bidang Sesuai Dengan Skill Nah Itu Kemudian Belajar Disiplin On Time Kemudian Kita Ikutin Aturan Yang Berlaku Ada Lagi Pak Bas Cukuplah Nanti Sobat Muda Sekarang Tau Kalau Dunia Kerja Itu Sama Cuman Yang Membentuk Karakter Kita Itu Kita 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 Bisa Air Mengalir Nggak Ngikutin Irama Yang Ada Itu Poin Tapi Jangan Kita Ikut Ikutan Orang Kita Tetap Harus Punya Pendirian Jadi Yang Pertama Tetap Punya Pendirian Siap Terima kasih Pak Bas Atas sharingnya Oke guys Itulah Perbincangan Saya Dengan Pak Basuki Wiroso Yang Mana Beliau Pernah Bekerja Di Kapal Pesiar Dan Sekarang Terjun Ke Saudi Arabia Semoga Video Ini Bermanfaat Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Ke Media Kalian Semuanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Bermanfaatuh